Halo guys, kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar resmen NX Presley 12 untuk latihan bagian memula teknik mesin disini kita akan membahas cara bikin mur untuk latihannya kita langsung aja kita pilih Neo disini terus kita pilih bagian atas tinggal kita oke nah disini kita pilih sketch up, pilih tampilan yang bawah yang ini tinggal kita oke terus disini ada pandanya sketch up atau panda seperti ini tinggal pilih segi ini tinggal disini kita bentuk segi 6 ya guys soalnya kan kalau ombor dia bentuk segi 6 tinggal oke seperti ini dan lompon ya guys ya oke tinggal seperti ini tinggal kita kasih 25 aja oke disini kita kosongin biar sometrik tinggal kita oke nah terus tinggal kita kasih disini lingkarannya seperti ini kasih lingkaran sekitar 30 30 apa 30 diameter 30 30 nah seperti ini tinggal kita oke kalau udah seperti ini tinggal kita pilih sketch up tinggal kita gunakan ekstra seperti ini kita klik terus tinggal ke bagian ketinggiannya kita kasih 25 tinggal apply oke terus kita lanjut ke tahap berikutnya tahap berikutnya tinggal kita akan memotong sudut-sudut luar seperti ini ya biar membentuk menjadi murd nah cara yang gimana coba kita gunakan ropit disini ada ropit atau ropit seperti ini kita lihat dulu dari mana nih nah seperti ini ya kita lihat seperti ini saya yang ngebacanya kita akan jelasin dulu sebelum kita mulai oke disini kita lihat ekjetnya kemana arahnya nah saya akan gunakan di panahnya kita gunakan apa ya jadi kita gunakan membuat disini disudut nanti kan akan bikin lane disini nah cara yang digunakan disininya kita arah UCSnya kemana kesini itu apakah yang X apa yang Y nah disini saya bisa dilihat ya guys bentuk panah kesininya yang Y jadi kita pilih yang bagiannya disini bagian Y kita catch up pilih terus bentuk yang Y ini nah yang Y ya guys ya yang Y nah yang Y seperti ini tinggal kita oke nah kalau udah oke seperti ini baru tinggal kita gunakan lane seperti ini disini kita kasih sekitar 3 aja oke disini juga kita kasih 3 aja oke tinggal kita gunakan disini rotor atau bahasanya apa ya paro apalah paro lingkaran kita klik disini kita bentukin aja radius seperti ini tinggal kita oke kalau udah oke tinggal kita finish sketch up nah dia bentuk seperti ini ya terus kita disini ada ekstra kita pilih ke reform disini disini kita klik ke bagian objek yang tadi bikin nah yang ini kalau udah oke tinggal disini view faktornya kita klik kita pilih jetnya yang ini jet yang tengah ini kita klik nah dia udah ngebentuk ya guys kalau udah ngebentuk disini kita klik point yang bawah dialoginya nah disini kalau udah kosong-kosong udah sesuai yang udah saya seperti ini tinggal kita oke kalau udah oke disini utama kan noy nya disini kita ubah seperti ini tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini ya guys tinggal yang ini kita hilangin klik kanan ke end oke tinggal kita akan milorin aja disini biar lebih cepat ke bawah ya guys caranya gimana disini ada mora disini klik cari milor seperti ini kalau udah seperti ini kita klik ke bagian yang ininya kita klik kalau udah klik disini kan biasanya seperti ini ya guys ya kita pilih ke bagian new plan new plan mana ini klik dulu sini udah di klik ya ininya udah di klik utama udah di klik terus ini seperti ini kita udah di klik ininya ininya ganti ke new plan kita ganti seperti plan tagnya ininya kalau udah tinggal klik di bagian ini disininya nah terus tadi itu berapa ketinggian itu kan 25 25 dibagi 2 jadi 12,5 tinggal kita oke kalau udah oke tinggal kita oke nah dia udah menurun ke bawah tinggal kita lihat kalau kita gunakan robit nah ini ya atau yang ini nih bisa di klik kanan nah biar hilang ya jangan gak ribet oke coba kita lihat dulu tinggal kita bikin geratnya atau ulirnya yang dalam itu ya nah caranya gimana disini kita ada moral lagi kita klik ke bagian disini di lesson cari ya seperti ini kita klik nah kalau udah seperti ini kita pindahin disini pindahin semetiknya atau handnya kalau udah seperti ini kita klik ke bagian yang ini apa sudut yang diameter dalamnya kita klik terus disini ini kan diameter diameter ini apa diameter ininya atau kita bikin dulu deh sedikit bagus atau chamber dulu ya kita bikin chamber dulu sorry sedikit lebih rapi dulu kita gunakan chamber dulu yang ini kita kasih 3 aja apply biar sedikit rapi ya kita gunakan robit kita gunakan chamber kita kasih 3 chambernya oke nah kalau sudah sedikit rapi ya biar sedikit rapi tinggal oke tinggal kita lanjut ke bagian neratnya atau ulirnya nah cari gimana disini ada ngora disini klik kita cari disini yang ini kita klik posisi kita pindahin ke bagian sini hingga kita klik ke bagian diameter dalamnya seperti ini ini namanya maksudnya apa kita klik ke bagian UCS ini yang bawah seperti ini nah kita klik yang exit nya kalau sudah seperti ini disini kita pilih bagian X nya kita klik nah disini kan diameter yang dalamnya yang dua-dua ini adalah buat buat jarak ulirnya yang ini jarak apa ya hebatnya ya deratnya mau ukuran berapa hebatnya satu dua dan tiga saya pilih tiga tiga biar lebih besar untuk 60 dia derajat derajat buat lingkurannya tinggal kita oke nah hasilnya seperti ini ya nah ini ukuran deratnya ini ya dua milimeter terus tinggal kita guna keropit coba kita lihat hasilnya seperti ini ya oke kalau sudah oke tinggal kita leder aja kita leder kita kasih warna kita studio text terus disini kita kasih disini material sematerial kita gunakan metal kita klik yang bagian ini aja aluminium kita klik seperti ini kalau sudah tinggal kita reduce video kita klik kita lihat disini seperti ini ya oke itu dia guys cara membuat murdi semen NX 12 versi 12 ya guys semoga memperoleh videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga memperoleh belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar sampai jumpa kembali guys sampai jumpa kembali guys